Apa ya, ibaratnya adalah anak Ashanti tahun lalu ya? Oh iya dong. Yang pokoknya setiap menikah ini jadi sorotan utama gitu ya? Menghabiskan puluhan miliar untuk pernikahan dari Sirin Sungkar dan Tengku Wisnu. Oh my God, keren banget yang menikah-nikah di tahun ini ya? Keren banget banget, Sumpah. Sirin dan Tengku Wisnu adalah salah satu pernikahan termahal di tahun ini. Berapa M? 10 ya, 10 M. Mungkin, mungkin ya. Oke, sama-sama kita lihat ya ini dia. Pemirsa, rencana pernikahan Sirin Sungkar dan Tengku Wisnu kian mantap. Bahkan urusan seserahan dianggapnya sudah rampung dan tinggal menunggu hari bahagianya saja. Ditemui usai mengisi acara di kawasan Jakarta Selatan, keduanya mengaku semakin intim satu dengan lainnya. Perubahan sih enggak, cuman ini pasti adanya dengan seserahan, berarti satu acara sudah selesai, berarti tinggal acara hari-hari ini. Jadi paling acara itu selesai, kita langsung mikir, oh sebentar lagi berarti ditanya nih harus prepare lagi, harus persiapan lebih banyak lagi, supaya nanti enggak ada kurang-kurangnya. Malah kita semakin belajar lah, semakin memahami sifat masing-masing, satu sama lain ya. Sekalipun hari pernikahan semakin dekat, akan tetapi keduanya tetap saja mengisi jadwal yang sudah ditentukan. Bahkan bisa dibilang Sirin dan Wisnu kian sibuk kerja mengumpulkan kepeng. Alhamdulillah jadi memang ya masih syuting ya, syuting sinetron striping sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi ya kalau misalnya ada beberapa tawaran ya, dilihat dulu juga asal jangan bentrok sama schedule yang sudah ada. Kesibukan menyiapkan hari bersejarah dalam hidup Wisnu dan Sirin, seolah dirasakan juga oleh kakak kandung Sirin, Saskia dan Irwansyah. Keduanya yang dianggap sudah mengalami proses pernikahan, berusaha membantu dengan berbagi pengalaman. Persiapannya enggak ada, cuma bantuin, aku dikasih tugasnya cuma bantuin soal kostum, apa, among tamu aja kan, ya paling nanti nih dalam waktu dekat ini aku harus cepat-cepat cari bahan, untuk para among tamu. Soalnya gini, Sirin sama Wisnu, Sirin kan kebetulan punya WO kan, jadi kita enggak pusing kayak waktu aku perlu married gitu, ini gue bener tiap WO-nya dia yang urus. ini yang kita masih paham.